Bocor memang sangat menyebalkan Ban bocor, pipa bocor, genteng bocor, apalagi data yang bocor Bedanya, data yang bocor terus-terusan terjadi dan bahkan lebih sering daripada bocor-bocor yang saya sebutkan tadi Padahal kalau dilihat dan diamati, bocornya data lebih berbahaya dan paling bikin kita rugi Hari ini kita akan membahas mengapa kebocoran data terus terjadi dan bagaimana harusnya kita bereaksi tentang kejadian-kejadian ini Saya Adonis Tiawan dan selamat datang di Toki Oke, selamat datang di program Tokit Kali ini kita akan membahas tentang privasi data dan kebocoran data Kali ini saya ditemani oleh Mas Arinal Mas Arinal ini adalah pengajar dari Iniksindo Jogja Yang terbiasa mengajar tentang keamanan, jaringan, dan IT manajemen Selamat pagi Mas Arinal Selamat pagi Mas Kabarnya baik ya Mas? Baik-baik, Alhamdulillah Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang kebocoran data Di awal tadi sudah saya sebutkan bahwa kebocoran data itu di Indonesia lebih sering daripada kita mengalami kebocoran di misal kendaraan Di misal genteng gitu Mas Jadi di data saya itu ada banyak gitu dalam beberapa tahun kebelakang gitu Ada data-data yang bocor gitu Yang terdekat adalah data pasien COVID Mas Dari Kemenkes Diduka bocor di forum underground Mas Ini ada 720GB Dan itu sangat gede sekali sih dibanding beberapa tahun belakangan Yang saya dapat itu datanya ada beberapa ya Ada 279 juta data dari BPJS Itu dari beberapa tahun yang lalu Kemudian ada 2,3 juta data dari KPU Itu juga bocor Kemudian yang dulu menggembarkan itu 91 juta data Tokopedia Iya, betul Itu juga ada 13 juta data dari Bukalapak Nah, ini kan rangkaian ya Mas Jadi terus terjadi gitu Dan tidak ada stopnya gitu Nah, mengapa sih Mas ini terjadi terus-menerus gitu Apa penyebabnya gitu Mas Baik, terima kasih Mas Doni Data itu menjadi hal yang paling berharga sebetulnya Apalagi kalau di sana ada data transaksi ya Kadang-kadang rekan-rekan kerja Penonton juga memiliki data yang bersifat transaksional Tapi ada juga yang bersifat privacy Dan itu harus dirindungi Tapi melihat kenyataan seperti ini Saya jadi miris Ada yang salah Apanya yang salah Ada sesuatu yang bermasalah disini Saya melihat bahwa kebocoran yang terus-menerus ini Ini tidak serta-merta kesalahan kita ya Tapi bisa juga karena kesalahan dari pengelola Apalagi kalau ngomongin teknologi itu di Indonesia selalu tertinggal Itu harus diakui bahwa produk-produk IT termasuk aplikasi Apalagi ada datanya gitu Indonesia selalu tertinggal Saya tidak bisa membayangkan seandainya Indonesia itu Jadi mainan saja Diombang-ambingan Harus ke sana, harus ke sini Ternyata bocor-bocor juga Jadi kalau kita mau lebih aware lagi Kita harus bisa mengantisipasi diri terlebih dahulu Bahwa sesuatu yang kita simpan itu secara personal Itu harus sudah aman Ada pun nanti ternyata Masih juga ada kebocoran data Di website pemerintah gitu ya Ya berarti disana ada hal yang bermasalah Belum diamankan secara standar Atau kadangkali belum ada standar pengamanannya Sehingga ya terjadilah kebocoran Tetapi memang kebocoran itu bisa dari internal bisa dari eksternal Itu harus dimengerti juga ya Bahwa yang menjadikan bocor itu bisa dari orang internal Bisa juga dari orang eksternal Seperti tahun 2004 dulu KPU itu Dinyatakan bocor Itu kan bukan dari orang eksternal Tetapi juga dari internal Jadi pada akhirnya siapapun yang bertanggung jawab terhadap data ini Itu kemudian harus memikirkan dari mana kebocoran itu bisa terjadi Dampaknya seperti apa Kalau perlu nanti dihitung kerugian keuangan dan sebagainya Atau kefatalitasnya seperti itu Sehingga kita jadi lebih sigap Antisipasinya jadi lebih ketat Seperti itu Kalaupun nanti ada orang bisa mengambil data itu Karena sudah ada mekanisme standarisasinya Datanya nggak bisa dibaca Gimana caranya kan Ada inkripsi kita langsung Oke mas Jadi Seperti itu ya Jadi Kalau di Indonesia kan mas Ya kita tahu sendirilah Kita Kalau urusan teknologi itu Pasti yang pertama terpikirkan infrastrukturnya Infrastrukturnya Apakah ada data center Apakah ada Semacam server Komputernya Baru Build up Misal Aplikasinya Nah Sekarang kita dihadapkan Seperti Kasus seperti ini Apakah ini Waktu yang tepat Untuk kita Consen ke Cyber security Oke Oke Ya jadi Sistem informasi itu Terdiri dari Banyak hal ya Ada infrastrukturnya Ada aplikasinya Ada sistem operasinya Ada SDM nya juga Sebegitu ya Termasuk dalam Dalam hal Apa SDM nya ya Bagaimana Meloperate itu Termasuk juga Ada Data base nya Karena data base itu Komponen khusus Ya Maka Kalau kemudian kita Mau Mengamankan Dan memang Seharusnya Tidak hanya Tidak hanya Sekarang Sudah dari kemarin Kalau kita Mau transformasi Itu harusnya Sudah ada Cyber security nya Seharusnya seperti itu Seharusnya seperti itu Saya kira Tidak ada kata Terlambat Tetapi Kita harus Bisa mengamankan Dari semua Komponen ini Itu lebih penting Jadi Tidak hanya Diamankan Di aplikasinya Tapi infrastrukturnya Juga harus aman Tidak hanya Di infrastrukturnya Tapi juga Data base nya Juga harus aman Keseluruhannya Harus di Diamankan Taruhlah Kemudian Ada hal-hal Yang Jebol Di jaringan jebol Kita masih ada Pertahanan di aplikasi Ketaklah Aplikasi jebol Kita masih punya Pertahanan di Di data base nya Maka saya kira Kalau kita mau Menyampaikan Cyber security Harus kapan Ya harusnya Sudah dari kemarin Harusnya Begitu Ya harus Sudah dari kemarin Belum ada Ya udah Kita Kita sekarang Mau eranya Transformasi digital Harus dibarengi juga Dengan Cyber security Ya oke Jadi Meskipun terlambat Sekarang Adalah waktu yang tepat Ya mas Untuk Memulai Untuk Konsum di keamanan Oke Nah ini kan Netizen Indonesia Terkenal aktif ya mas Di social media Dan internet Jadi Ya Kita terkenal Dengan keaktifannya Terutama Di Asia Tenggara Kita tuh Ya Paling aktif lah Apalagi di dunia Gitu Nah Kan ada banyak beragam Gitu Tanggapan Tentang kejadian ini Nah salah satunya Ini mas Yang saya temukan Gitu Jadi Ada yang membuat Gambar lucu mas Tentang Perlindungan data Indonesia Gitu Respon Ya Jadi reaksi Gitu Jadi Mim Kalau mereka bilangnya Mim Gitu Siapa yang bikin Nah ini Banyak ditemukan di twitter mas Jadi Mereka tuh membuat Gambar-gambar lucu Ya Tentang kejadian Yang sebenarnya Menyedihkan Tetapi Upaya yang dilakukan Paling tidak Oleh SDM-SDM IT Dan security di Indonesia Saya kira Enggak selemah inilah Ya Enggak selemah Ini 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 Apa Saya kira Sangat Apa ya Sangat Diterbolis 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 Ya Tetapi Tetapi Dari Fakta Yang ada Banyak data Yang boncor Itu Kayak merepresentasikan Jadi Saya tidak dalam Kondisi mengamini Tetapi Tidak seperti inilah Saya kira SDM-SDM IT Di Indonesia Itu Tetap ada Keinginan Supaya aman Hanya Mungkin Caranya Atau mungkin Tekniknya Atau mungkin Dari sisi pengetahuan Awarenessnya Itu perlu Beringkat Dan ini Berkata dengan SDM Oke Jadi Banyak PR ya Mas Untuk keamanan data Di Indonesia Nah Ini Kita ada Sebuah sesi Mas Jadi Kita akan punya Platform Namanya Edupax Yang bisa diakses Di Edupax.id Disana ada Webinar Ada Workshop Ada online training Ada micro learning Dan sebagainya Dan banyak fitur-fitur Disana Tentang Pembelajaran IT Disana Jadi satu Nah Kita akan sering Mengadakan Forum Mengadakan Webinar Mengadakan Workshop Nah Dalam sesi ini Kita akan membahas Tentang Pertanyaan-pertanyaan Yang masuk Di forum Yang ditanyakan oleh Teman-teman Yang mengakses Edupax Nah Ini Semacam utang Kita lah Membahas Tentang Pertanyaan-pertanyaan Yang ada disana Yang perlu kita Sebarkan ke Lebih luas lagi Nah Ini ada Tiga pertanyaan Yang sudah Saya kumpulkan Nah Ini Pertama Kita Masuk ke Pertanyaan pertama Dari Edu Furkon Nah Ini Beliau menanyakan Tentang Info Cara-cara Mengingatkan User Pengguna Terkait Privasi Dan Keamanan Datanya Terutama Data-data Kantor Nah Mungkin Lebih ke Awareness Mas Cara Mengingatkan Ya Betul Jadi Kan banyak Kita dimulai dengan Awareness Seberapa penting Seberapa Ini sangat Harus dilindungi Mungkin kalau untuk Data Personal Saya kira Sudah cukup Efektif Untuk Mengingatkan Tetapi Kalau untuk Data-data Kantor Itu Saya belum Belum bisa Menampilkan Data Atau apapun Tetapi Dari pengalaman Saya Cara efektif Paling tidak Dari pengalaman Saya dulu Cara efektif Supaya Data-data Kantor Itu Tetap Aman Di sana Ada Keamanan Perusahaan Di sana Saya kira Yang paling Paling Utama Dilakukan Adalah Sosialisasi Dan Enforcement Jadi Yang pertama Harus ada Sosialisasinya Yang kedua Harus ada Aturan Yang Ditegakkan Dibuat Aturannya Ketika Sosialisasi Dan Penergakan Aturan Itu Sudah Dijalankan Seharusnya Sudah Sudah Berjalan Efektif Seharusnya Sudah Berjalan Efektif Kalau Ternyata Belum Juga Saya kira Perlu Anda Program Reminder Saya dulu Sering Sekali Posting Setiap Pekan Dan Setiap Akhir Pekan Setiap Pekan Diakhir Pekan Berarti Hari Jumat Itu Posting Blessing Ke Semua Email Akun Kantor Untuk Mengedukasi Itu Saya kira Bisa Menjadi Cara Efektif Mengingatkan User Karena User Lupa Apa Konten Yang Dikirimkan Apa Yang Perlu Diingatkan Update Asur 3 Bulan Sekali Atau Sebulan Sekali Kemudian Enkripsi Yang Sesuatu Yang Private Harus Di Enkripsi Jangan Tidak Di Enkripsi Seperti Itu Program Seperti Saya kira Perlu Dijalankan Terutama Nanti Jadi Program IT Kan IT Selain Nanti Dia Enabur Tapi Juga Harus ada Edukasinya Karena Support Jadi Saya kira Cara Paling Efektif Satu Sosialisasi Dua Enforcement Dibuat Aturannya Kemudian Ditegakkan Yang Ketiga Program Reminder Di Pekaran Seperti Ya Baik Jadi Harus Rutin Ya Mas Ya Kuncinya Rutin Barangkari Nanti Bisa Nanti Ditampilkan Dalam Infografis Supaya Nanti Lebih Mudah Ditangkap Males Juga Baca Panjang Jadi Dikasih Infografis Itu Lebih Simple Ya Baik Jadi Ini Tadi Terkait Awareness Jadi Tadi Ada Tiga Poin Nah Selanjutnya Kita Ada Pertanyaan Lagi Nah Ini Sedikit Berbeda Ini Lebih Ke Early Warning System Ini Bertanya Tentang Dari Irpendi Jadi Ini Ada Apakah Ada Early Warning Sistem Atau Sistem Peringatan Apabila Data Kita Di Hed Gitu Mas Dari Have Been I Pong Itu Sebetulnya Ngasih Layanan Tambahan Kalau Mungkin Bapak Dan Ibu Penonton Bisa Lihat Di Internet Ya Have I Been Pong Dot Com Itu Kita Bisa Ngecek Apakah Email Kita Pernah Masuk Dalam List Databricks Atau Tidak Tapi Kalau Kita Mau Lebih Mudah Mendapatkan Informasi Itu Kita Bisa Subscribe Jadi Seperti Kalau Ada Databricks Yang Mengikuti Yang Email Kita Ada Dalam Itu Kita Dapat Peringatan Firefox Itu Kayaknya Bikin Namanya Monitor.firefox.com Kalau Gak Salah Ya Itu Mereka Mereka Ngasih Layanan Kalau Email Kita Masuk Dalam Salah Satu Databricks Itu Kemudian Kita Di Email Sudah Banyak Layanan Seperti Itu Oke Jadi Mungkin Kita Lanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Ini Juga Dari Ibu Diana Putri Atau Mbak Jadi Menanyakan Terkait Apabila Sudah Terjadi Kebocoran Data Mas Atau Tadi Gitu Kita Sudah Subscribe Layanan Databricks Yang Mengingatkan Kita Kalau Ada Databricks Tapi Kan Itu Sudah Terjadi Kita Masuk Dalam Databricks Nah Ini Kan Banyak Kejadian Di Indonesia Nah Tindak Lanjutnya Seperti Apa Mas Setelah Kita Masuk Kedalam Databricks Apakah Ada Pencegahan Atau Ada Langkah Pertama Yang Harus Dilakukan Segera Adalah Ganti Passport Itu Mandatory Harus Segera Dilakukan Secepat Mungkin Sesegera Mungkin Ketika Kita Mengerti Dapat Informasi Suatu Databricks Atau Suatu Aplikasi Yang Kita Masuk Dalamnya Ternyata Ada Databricks Segera Ganti Password Tapi Juga Perlu Kita Perhatikan Password Yang Kita Gunakan Di Suatu Aplikasi Itu Kita Pakai Di Tempat Lain Atau Enggak Betul Kebiasaan Ya Mas Jadi Databricks Yang Disimpan Terlalu Yang Dijual Di Red Forum Tadi Daftar Password Itu Dikolek Untuk Dijadikan Password List Bahkan Akun Dan Password Itu Dijadikan Ke Dalam Database Password Dimasukkan Menjadi Wic Password Nah Kalau Itu Tidak Segera Kita Ganti Password Kita Ganti Kita Ganti Ya Kayak Tunggu Aja Besok Nanti Kena Lagi Di Akun Yang Lagi Berarti Bahaya Mas Kalau Enggak Diganti Tinggal Nunggu Brute Force Aja Bahaya Juga Nah Setelah Pergantian Password Mungkin Ada Lagi Mas Yang Perlu Kita Lakukan Setelah Ganti Password Setelah Kita Melihat Akun Yang Lain Yang Sama Password Kita Ganti Kita Aktifkan Faktor Authentication Kita Persulit Untuk Bisa Masuk Kedalam Akun Kita Persulit Mulai Menkripsi Data Penting Terutama Kalau Kita Punya Drive Google Drive OneDrive Atau Apa Yang Di Dalam Datanya Memang Data Sangat Penting Ya Segera Di Enkripsi Juga Di Pertempat Oke Oke Jadi Itu Tadi Ya Mungkin Itu Satu Dua Langkah Ada Lagi Ada Lagi Ada Lagi Otomatis Dia Tahu Nama Kita Bukan Begitu Nah Itu Biasanya Kita Harus Pada Akhir Harus Hati-hati Terhadap Spamming Terhadap Penipuan Terhadap Social Engineering Tiba-tiba Dihubumi Ditelepon Kita Tiba-tiba Dichatting Kita Harus Waspada Kita Ingatkan Teman-teman Kita Oh Disana Ada Database Harus Hati-hati Setelah Kejadian Kita Harus Terhadap Oke Jadi Ada Tambahan Untuk Telepon Nomor Telepon Jadi Banyak Kasus Sms Penipuan Telepon Penipuan Itu Lebih Hati-hati Nah Mungkin Itu Tadi Episode Pertama Dari Talk 8 Jadi Mungkin Di Episode Selanjutnya Kita Akan Membahas Topik Topik Yang Lebih Seru Lagi Gitu Gak Cuma Kebocoran Data Kita Juga Punya Udah Punya Banyak Sekali Bahasan Yang Pengen Saya Bahas Gitu Karena Topiknya IT Itu Banyak Jadi Perlu Disosialisasikan Ke Banyak Lagi Orang Yang Biar Kita Tau Sebenarnya SDM Di Indonesia Tuh Gak Jauh Amat Dari Barat Gitu Ya Mas Kita Cuma Ya Betul Jadi Sekarang Kan Jamannya Internet Semua Resource Ada Terima kasih Mas Arinal Sudah Menemani Saya Di Talk It Terima kasih Juga Untuk Ilmunya Yang Sudah Dibagikan Tadi Untuk Pertanyaan Pertanyaan Yang Teman Teman Ajukan Di Edu Sampai Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Kita Akan Membahas Topik Topik Yang Seru Lagi Di Episode Selanjutnya Sampai Jumpa Selanjutnya Hakk